Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jokoh oleh Rondo Perawan oleh Duk Ini gesbahak ini senengahnya menggarap tiang Biasanya kita tidak menggarap Habib ini wanya Ngomongi kalikulo nyebuti paman Koyok ngelem-ngelem Tapi ngentek ikulo Lek enak dipek dewi Lek enak dikena Lek enak dikena Ya Allah Gosbab Mantu Kayak Mantu Insya Allah Mantu singsai Kementen Ustadz Gus Rofi Rofi apa Sofi Teluane opi Gus opi Yes Sukses Rabi Pertama Pertama pertemuan di alam arwah Itu urusan ini Jodoh Selesai Gus Amin Rabi Habib Ahmad Al-Habsi Habib Salih Al-Habsi Saya tidak mau cerama banyak-banyak Urusan dalil tempat sarang tempatnya dalil Gus Akhfaz Habib Hasan Habib Abdullah Habib Muhammad Habib Ammar Aydrus Semua yang rawu yang hadir Gus Umam Semua yang hadir Pak Jamat Punyai Ubab Semua yang hadir Saya tidak mau cerama Resmi Jadi kemantan Wahai seneng-seneng Pemanai kemantanai perawan Mula Abah Urusan ini Aku rahasia Gus Urusan Mula Abah Kok diomong Yang ini umum Ini kaya Dablek Gus Bahak Iya Gus Kalau ini Masya Allah Untuk Indonesia Untuk 10 Gus Bahak Insya Allah Masyarakat Allahumah Ini aku mau cerita Kanjeng Nabi Tentang Aisyah Tentang Fatimah Kulutak cerita Murite Kanjeng Nabi Mawah Bagaimana Habib Urusan perkawinan Belum Yang akan saya bahas Sebelum Pernikahan Ada Pra Apa istilahnya Beb Pra Sak durungi nganten itu Pra apa jenis Pra Wedding Ini Pra Wedding Ini kan Pra KB Belum kawin semua Pelus Ini verbal Terjadi di zaman sahabat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada seorang yang bernama Salman Al-Farisi ini asing kita apa apa yang asing jenis Salman Salman apa kok serius Salman Al-Farisi ini orangnya gagah, tinggi, putih ganteng, hidungnya mancung ganteng-gantengnya uang ketika itu dia tertarik dengan seorang gadis gadis Arab dia kebingungan karena dia orang Persi maka si Salman ini memanggil temannya namanya Abu Dardak Abu Dardak Abu Dardak Rini Abdardak Rini manggil Abu Dardard abu Dardard dipanggil Salman Al-Farisi ya abu Dardard ini ceritanya Salman curhat sama Abu Dardard wahai Abu Dardard hatiku tertawan dengan seorang gadis ngomong sweet sweet abu Dardard berkata ya Salman jangan pernah kecil hati gadis mana yang menawan hatimu aku yang akan meminta untukmu ulangi ayo ya Salman gadis mana yang menawan hatimu aku Abu Dardard yang akan meminta untukmu ulangi ayo isin panjang umur bujumu ayu amin amin ayo ngomong ya Salman ya Salman gadis mana yang menawan hatimu gadis mana yang menawan hatimu aku Abu Dardard yang akan meminta untukmu aku Abu Dardard yang akan meminta untukmu adik-adik inilah sahabat-sahabat santri-santri kanjeng Nabi Muhammad alamat sallallahu alaihi wa sallam apa setia kawan apa yang terjadi berangkatlah berdoa Salman berkata lagi ya Abad Dardard aku ingin kawin nih beres aku singurusi ayo beres aku singurusi aku gak duit-duit kan aku lamaran tak sumpah ibu bapak adik-adik semua disinilah ada tradisi ternyata ini ceritanya Abu Dardard aku ya Salman yang akan menyumbang jangan mikir uangmu yang sedikit itu aku yang lamar untukmu masya Allah Allah sampai lah ke suatu rumah yang dituju yang disitu ada anak gadisnya diketok itu pintu salamualaikum dijawab walaikum salam ahlan wa sahlan masuklah dia orang yang punya rumah melihat Salman dan Abu Dardard sahabat Rasulullah bangga itu yang punya rumah ahlan ya Abad Dardard ahlan ya Salman masuk masuk masya Allah ketika masuk singkat cerita ditanya ada kepentingan apakah engkau Abu Dardard menjawab aku mengantar Salman apa tujuannya meminta anak gadismu seorang ayah yang punya putri diminta oleh laki-laki bangga dia tapi seorang ayah tidak boleh semenang menang bertanyalah sang ayah kepada anak gadisnya waya umma ibu panggilkan anak gadismu panggil mendekat ketika mendekat tapi tetap ya dibalik tabir orang wedok itu dibalik tetap tabir ini calonku bedanya orang yang punya moral dan agama itu beda dibalik tabir ayahnya berkata wahai albans wahai anak anakku ada yang memintamu disini datang Abu Dardard dan Salman Abu Dardard berkata Salman tertarik denganmu maka gadis itu diam saja artinya diam apa artinya diam apa naam ternyata diamnya itu bukan naam nah ini hati-hati mojok kitab boleh sampai mojok kitab suku Tuhan diamnya adalah oke ternyata anak ini tidak oke Gus repot kan ternyata anak ini diam bisi-bisi ambil ibu emm nyambung untuk ayah dia diam tapi dibalik diamnya dia berkata kepada ibunya tidak lastulahu bukan aku untuknya aku gak mau kalau dikawin oleh si itu Salman maksudnya tapi aku mau dengan sebelahnya Allah terus ya apa kan ini ternyata Salman gak digilemi malah gilem ambik koncoe singeterno masalah kan Salman menoleh kepada Abu Darda Abu Darda juga menoleh pandang-pandangan mata menoleh salman menoleh kepada Abu Darda Abu Darda menoleh kepada Salman Salman Abu Darda Salman Abu Darda matanya bu Darda berkaca-kaca karena gak tegak ditolak di depan mata wahai Salman kuatkan hatimu kuatkan hatimu kamu ditolak kamu ditolak perempuan tapi yang jadi masalah dia milih aku enaknya gimana jawabannya Salman berkata apa ya Pak Darda wanita yang aku pilih tapi ke Allah menghendaki yang lain justru engkau yang dipilih olehnya takdir Allah yang berjalan kita pasrah dengan Allah dia adalah calon istrimu pinanglah dia tahukah anda Abu Darda tak kuat berinang air mata Salman iku cewekmu ngomong gak serem belas masalah pacar ilang ini gak mungkin betul ya orang adung cinta ini tapi hatinya hancur tapi setiak kawannya lebih tinggi hatinya hancur tapi agamanya selalu dijaga di hati wahai Salman bagaimana ini Salman bisa terjadi hijab oleh Salman tidak ada masalah tidak ada masalah Salman tidak ada masalah iya gak bapak ibu bapak itu adalah murid-murid kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apa artinya apa pelajarannya ngalah kesetia kawanan persahabatan itu yang utama paham didikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat yang begitu rupa akhlak dan tata keramanya walaupun tidak berhasil dalam harapan tapi tetap percaya dengan Allah yang maha segala-galanya pasti Allah menyiapkan yang lebih baik paham paham terima kasih